Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kehidupan bagi setiap kita. Hari ini kita akan menikmati program Hikmat Pagi, biarlah ini terus menyegarkan kita, menguatkan kita, meneguhkan dalam kita menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu dengan penuh syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan menjaga kami, sehingga kami boleh menikmati tidur kami semalam. Kami diberikan kekuatan baru, kami diberikan kesegaran, kami juga diberikan berkat, sehingga kami boleh menjalani hari ini di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah kami semua yang boleh mendengar sabdamu. Berkati kami semua yang boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang baik, karena kami menjadi umat Tuhan yang setia, melakukan kebenaran dimanapun kami ditempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ada di ruang kantor tata usaha GKI Karangsaru. Barangkali sudah banyak Bapak-Ibu Saudara yang masuk ke ruangan ini. Sekali lagi, biarlah ini menjadi obat kangen rindu kita. Sehingga kita terus bisa merasakan dan merindukan perjumpaan kita kembali di gereja yang kita cintai. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema pagi ini adalah Tuhan memilih Anda. Mari kita membaca dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Berbagilah setiap kita Bapak-Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmanya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yohani Yoder, pernah menuliskan realita orang-orang yang berpikir diri mereka tidak bisa apa-apa. Untuk melayani Tuhan. Secara geris besar, ia menuliskan demikian. Kita kerap mendengar orang mengatakan, Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya hanya seorang tukang sapu. Saya hanya seorang mahasiswa yang biasa, biasa saja. Perendahkan diri, dihadapan Allah bukanlah hal baru. Di zaman perjanjian lama misalnya, di kitab Hakim-Hakim pasal 6, ketika Allah mencari seseorang untuk mengalahkan bangsa Midian yang menyusahkan, dia memilih Gideon, orang biasa, dengan memanggilnya pahlawan yang gagah berani. Ayat 12, Gideon menjawab, Dengan apakah akanku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil diantara suku Manaseh, dan aku pun seorang yang paling muda diantara kaum keluarga ku. Ayat 15, Namun Allah tetap mengatakan, Bukankah aku mengutus engkau? Akulah yang menyertai engkau. Ayat 14 sampai 16. Gideon menjadi orang pilihan Allah, karena di mata Tuhan tak seorang pun tidak ada berarti. Tuhan hanya memberikan 300 orang untuk membantunya, bukan ribuan. Pasal 7 ayat 1 sampai 7 di kitab Hakim-Hakim, supaya Allah sajalah yang akan menerima kemuliaan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Yohani Yoder. Memang benar, tidak sedikit orang yang berpikir dirinya tidak berarti, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya orang biasa untuk melayani Tuhan. Jika Anda pun merasa demikian, ingatlah kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan telah nyatakan melalui Rasul Paulus, bahwa Allah memilih orang yang bodoh, lemah, tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia. Dia mempermalukan orang yang berhikmatan kuat, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Satu Korintus Pasal 1 ayat 29, jika Anda merasa tidak berarti, ingatlah panggilan Allah kepada Gideon. Tuhan juga ingin memakai Anda untuk melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda pikirkan. Percayalah, Allah memakai orang biasa untuk mengerjakan rencananya yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, jikalau kami melihat diri kami, jikalau kami melihat kehidupan yang kami jalani, siapakah kami sehingga Engkau mengasihi kami? Siapakah kami sehingga Engkau begitu memperhatikan kami? Engkau memenuhi apa yang kami perlu, Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tuhan, Engkau Allah yang besar buat kami. Namun ampunilah, di tengah segala karya kasih-Mu kepada kami, seringkali kami enggan untuk melayani Tuhan. seringkali kami merasa bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami tidak berarti, kami tidak punya kemampuan. Sesungguhnya bukan itu maksudnya. Namun maksud kami adalah kami menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Oleh karena itu, hari ini Tuhan, ketika Engkau mengingatkan kami, bahwa setiap kami yang Engkau panggil, Engkau lengkapi, bahkan Engkau memilih kami karena Engkau tahu potensi kami, mampukan kami untuk melayani-Mu. Apapun yang Engkau percayakan kepada kami, boleh kami lakukan dengan penuh semangat, dan dengan cinta yang besar, akan kasih setia Tuhan. Berkati kami hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, selamat berkarya. Mari kita jalani hari yang Tuhan anugerahkan ini. Kita punya semangat untuk terus melayani Tuhan. Mungkin tidak banyak yang kita kerjakan, namun dengan cinta yang besar, kita boleh dipakai Tuhan menjadi alatnya. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun, dan biarlah kita terus menjadi berkat, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan memberkati.